Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di parogi Santo Yosemadari dan di stasi Santo Tomasayekan dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkata lem, salam semangat, sehat selalu dan senantiasa berbahagia Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022 Hari biasa sesudah penampakan Tuhan Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak sumber cahaya ilahi, terangilah dan nyalakanlah hati umatmu dengan cahaya mulia Semoga kami selalu mengimani dan mengasih penebus kami, Yesus Kristus Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus Menurut Matthew 4 ayat 12 sampai dengan 17, ayat 23 sampai dengan 25 Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tanah Sebulon dan Tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea Wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi, maut telah terbit terang Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya Yang menerita pelbagai penyakit dan sengsara Yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh Lalu Yesus menyembuhkan mereka Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis Dari Yerusalem, dari Judea dan dari seberang Yordan Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Allah yang nampak di hadapan kita, di antara kita Dalam diri Tuhan Yesus Kristus Yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya Adalah terang yang besar Adalah janji keselamatan bagi seluruh umat manusia Dan dialah kedatangan kerajaan surga Maka pewartaan Tuhan Yesus adalah Kerajaan surga sudah dekat Dan kita diminta untuk menyongsongnya dengan bertobat Pertobatan artinya adalah penyembuhan Sebagaimana kehadiran Tuhan Yesus juga menyembuhkan Berbagai macam penyakit dan kesengsaraan Marilah kita semua orang-orang yang sengsara ini Orang yang penuh dengan derita Dengan sakit penyakit Menuju kepada terang yang besar itu Dengan terus menerus mengikuti Jalan yang telah ia buka Melakukan pertobatan Dan membiarkan diri disembuhkan oleh Kristus Dari segala macam duka derita kita Dengan percaya kepada kebenaran Dengan melaksanakan kebenaran Dengan terus berjuang Teguh setia kepada kebenaran Saudara-saudariku yang terkasih Marilah sabda Tuhan nyata bagi kita Terang telah datang Dan kita menyongsongnya Dengan melakukan pertobatan Agar kita disembuhkan Dari segala kelemahan dan penyakit kita Karena Yesus telah sumber kesembuhan sejati Dialah terang sejati Dialah kerajaan Allah sendiri Kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan di panjang sekalabat Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami Seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu kita semua hidup kita Perjuangan kita Untuk menerima Sabda Tuhan Melaksanakan pertobatan Dan disebuhkan oleh Kristus Menyambut kerajaan Allah Tinggal di tengah-tengah kita Senantiasa dibimbing Dilindungi diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Amin